Bapak, pasangan yang baik untukku Tuh kita pengen ngobrol sebentar sama lu Jadi gara-gara lu semua gua putus Gak kemarin itu emang kita yang nyiapin momen itu Emang kita, tapi lu jangan emosi dulu Lu jangan emosi dulu Maksudnya emang lu yang nyeting Makanya lu diem dulu Bisa diem gak? Tenang lu bisa diem Gua bilang sama Rido kalau gua datang sini gak nyari ribut sama lu Gua pengen untuk ngejelasin sesuatu sama lu Sylvie itu yang datang sama kita Dan dia bilang kalau lu gak disetujui sama orang tuanya Dan dia minta untuk mutusin hubungannya sama lu Sedangkan orang tuanya itu respect banget sama gua Oke nah itu dia Dia kemarin ngelapor sama tim ngatakan putus Katanya orang tuanya gak suka sama lu Makanya sekarang kita datang kesini buat mengkonfirmasi itu Kita minta maaf kalau kemarin kita udah bikin lu putus sama dia Karena itu yang kita tahu Rido bingung pada saat itu juga Sekarang yang jadi permasalahan di gue dan Komo adalah Kita butuh pengkonfirmasi langsung sama lu Sebenernya komunikasi lu sama orangnya itu gimana Dan ternyata lu bilang baik-baik aja kan Nah kalau hubungan lu sama si Sylvie ini gimana? Baik-baik juga makanya gua sempet kaget Mares di nemuin gua untuk memutusin gua Nah menurut lu dia memutusin lu gara-gara apa? Lu ada salah atau segala macem? Rasanya gua gak salah apa Lu habis berantang gak sama dia? Enggak Oke Sebelumnya gua masih sayang banget malah sama dia Akhirnya gua dan Komo semakin yakin bahwa apa yang disampaikan Sylvie ke tim Katakan Putus itu semuanya bohong Dan sekarang itu timnya kita lagi ngikutin Sylvie karena dia baru aja keluar dari rumah gitu lah Dan kalau emang lu pengen untuk menceritau kenapa dia sampai memberikan laporan palsu sama kita Yaudah lu ikut sama kita Yaudah makanya itu yang gua kasih tau Ya udah lu mau ikut sekarang sama kita Ya boleh di ikut Nah yaudah Tapi yaudah tapi sekarang gini apapun yang nanti terjadi lu dengerin dulu omongan gua sama Komo ya Lu jangan nyelak gitu aja Ya udah sekarang lu siap-siap dulu kita tungguin disini cepetan gak usah lama Yaudah Kita ngajak dia untuk masuk ke dalam mobil kita untuk menuju ke posisi yang diberikan oleh tim rider Tim Katakan Putus Nah sekarang menurut tim Katakan Putus yang udah ngikutin dia dia menuju ke sebuah bengkel Menurut lu kira-kira dia ngapain di bengkel? Ah ke bengkel? Perasaan selama gua pacaran dia gak pernah ke bengkel-bengkel kayak gitu Ya berarti kan sekarang ke bengkel ini bisa jadi ya tau gua mau ketemu siapa Ya ngapain gua percaya banget sama Sylvie Gimana lu percaya banget Lu percaya banget lu udah jelasin Lu selama gua pacaran 7 bulan tuh gua gak kasih KP lu dengerin gua dulu Lu dari tadi ya bilang gua percaya sama Sylvie gua percaya sama Sylvie Dia tuh udah boong sama kita Lu kalo masih mau percaya sama Sylvie gak usah minta bantuan sama tim KP Oke Kita disini mencoba untuk mencari kepastian apa yang dia lakukan disini dan Oke gak sekarang itu intinya adalah dia udah memutusin hubungannya sama lu brother Tapi gua Dia memutusin hubungan dia sama lu dengan lu yang gak punya salah dan dia sampai memanfaatin kita untuk membantu dia memutusin hubungannya sama lu gitu lah Makanya kita pengen untuk mencari tau itu kenapa dia sampai memanfaatin kita untuk bikin memutus hubungan dia sama lu Oke udah kita cari tau aja Oke udah kiri pak Kiri aja pak Kiri aja pak Kiri bekernya pak Kiri bekernya pak Kita akhirnya sampai di posisi yang diberikan oleh tim rider pada saat itu Oke nindi nindi monitor nindi monitor nindi Farlos monitor Farlos Itu dia itu dia itu dia tuh 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 Lu kenal gak cowok itu siapa? Oke pake elahnya dong pake elahnya dong Dia lagi barengan sama seorang cowok Dan keliatannya sih kayak dia lagi ikut nongkrong sama suatu perkumpulan Kamu lapar? Bener banget Ntar kita mau buka dimana Oh iya bentar lagi buka Kamu mau dimana? Aduh ternak kamu aja deh Oh nanti kita cari channel gajah gampang ya Lu emang gak ada yang tau dengan cowok-cowok yang lagi nongkrong disini? Atau apa? Selama sekali gue gak tau ini aja bengkel gue baru dari sekarang Oke berarti selama ini lu emang gak pernah tau Kena ceweknya lu ini emang sering nongkrong di bengkel? Berarti dia datang ke bengkel ini untuk ngikutin seseorang Iya dan gue yakin banget seseorangnya itu adalah cowok yang sama dia itu Tolong liat gak? Sayang Enggak apa Kamu inget gak ini hari apa? Sekarang Iya Hari Kamis Ih kamu itu tuh hari Apa? Hari-hari kita yang satu bulan Dia baru putus sama si Ridho baru kemarin gitu loh Tapi dia sama cowok yang lagi berang sama dia ini udah hampir satu bulan Sebulan ini gue dibohongin Iya itu dia Iya iya Dan kita pun juga dibohongin sama dia dengan alasan kalau orang tuanya dia gak suka dengan lo Enggak nyangka banget gue diginiin selama ini Kamu gak ada niatan gitu? Niatan apa? Ya niat lah beliin aku hadiah buat Ya buat kita hari jadi kita Cuma Aku belum punya jam Jam? Iya Terus kalung Anting Terus aku pengen beli baju Beli baju Ya udah deh Apapun yang kamu mau Aku kasih beliin kok Bener ya Dia biasa kayak gini juga gak sih sama lo? Ya emang kayak gini Dia selama ini dia berarti manfaatin gue doang Dia sering minta barang sama lo? Sering juga minta Apa yang pernah lokasih? Kaset kayak baju online stop itu gue transferin ke dia Dia alasan itu dengan Mau baju mau ini Gue kasih Karena gue sayang sama dia Makasih ya sayang Iya iya Ya saja kok Ben bikin perhitungan sama dia Bikin perhitungan apa? Udah lah udah Bikin perhitungan apa? Eh jangan jangan Eh gue biasa sama lo Tangan gue lagi sakit ya Gitu loh Oke ngerti gak lo gitu loh Ya kalau baru bisa gak Tidak berhitung lo Luka aku coba di sini Oke ya udah Makanya gitu brother gitu loh Gue tau lo emang gak dianggap sama dia Oke Tapi kalau lo turun dari mobil ini Lo labrak dia disitu Lo makin kehilangan harga dirinya lo Kita pun juga dibohongin sama dia Kita pun juga ditipu sama dia gitu loh Kalau emang kita pengen untuk ngasih pelajaran sama dia Kita kan ngembangin lo Setelahin nama Tim Katakan Putus Kita akan nyiapin sebuah momen untuk silahin Karena kita pun juga udah dikerjain nama silahin Nah gengs di hari keempat ini Tim Katakan Putus sesuai dengan rencana sudah Merencanakan suatu momen Akhirnya disitu Tim Katakan Putus berhasil menyewa sebuah cafe Dari apa yang udah kita persiapkan gitu loh Kita juga pengen untuk lo juga tau Tentang apa yang semuanya yang akan terjadi nanti gitu lah Dan disini kita Dari Tim Katakan Putus memang dengan sengaja gengs gitu loh Kemarin sempat menghubungi siapa nama cowok? Daniel 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 gitu loh Karena yang kita tau Yang jadi korban itu bukan cuma lo brother Tapi Daniel juga jadi korban disini gitu loh Makanya kita pengen untuk Ya lo berdua gitu loh Ya kayak apa ya kayak kompak lah gitu loh Kompak dalam artian pengen menyadarkan si cewek ini gitu loh Gak lama Daniel pun datang kesitu Ini ada pertama kalinya Daniel dan juga Rido saling ketemu Saling bertatapungkan Oke lo harus kenalan berdua Ini adalah cowok yang baru aja diputusin sama cewek Yang udah satu bulan ini ngerti ini hubungan sama lo Oke Dan ya apa yang kita jelasin kemarin sama lo itu gitu loh Kalau lo juga dimanfaatin Itu ya sama juga dengan apa yang dia alamin Dia juga dimanfaatin sama cewek itu gitu loh Siapa nanya Sylvie? Sylvie Sylvie itu gitu loh Jadi Ya gue harap kalian berdua bisa untuk berdiskusi sebentar dulu Tadi langsung mencoba untuk menghubungin Sylvie dan nanya posisi Sylvie ada dimana dan dia bilang Udah mau nyampe Udah mau nyampe Udah mau nyampe Ya udah sekarang Langsung disiapin Kita dimana posisi kita dimana posisi kita dimana Kita mau disitu aja Dua monitor kita udah siapin Ya kita berharap banget nantinya bisa menyadarkan Sylvie Sekaligus memberikan kesempatan buat Rido menyampaikan keluh kesahnya dia Mudah-mudahan aja kita berhasil Oke nindi monitor nindi Oke yuk adi monitor adi Oke yaudah yang diluar siapa ya farlos monitor los Oke yaudah yuk stand by semuanya ya Kalau emang target udah nyampe kita langsung siap-siap disini ya Dan Niel udah ada disana untuk menunggu kedatangan Sylvie dan gak lama Sayang maaf mau tolong Hei Gak apa-apa kok Oke ya audionya lagi bisa lebih deket lagi gak ya adi monitor di Tuh mereka Kamu pasti mau nyampein hadiah buat aku kan Hadiah? Iya Yang waktu itu kamu mau cincin Cincin, jam tangan, kalung Tas, baju Tas, baju Iya Pokoknya apapun yang kamu mau aku pasti kasih kau Tuh lo liat gak? Dan disini pun dia kayak masih nagih-nagih barang-barang yang sebelumnya dia udah minta ke Daniel kan Oke Dan dia udah seterbiasa itu minta-minta barang sama semua cowok yang dia pacarin Jadi berarti ya dia mau ketemu sama Daniel di tempat ini hari ini bukan karena emang kangen sama Daniel Tapi Enggak hari ini dulu ya Sekarang aku punya surprise yang lain buat kamu Serius? Serius Apa ah? Tutup mata Oke tunggu ya Jangan dulu buka mata, sebelum buka suruh ya Aku bicara Semua rasa Ada cinta Antara kita berdua Yakin ada Oke oke Yuk 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 Si itu mana si Ridho mana Ridho 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 Langsung Invernos Ridho nya langsung Invernos Tutup matanya Udah belum Udah Belum Udah Sudah Paling tanpa dirimu ya, biarkan kini ku berdirimu. Dan perasaan dia ngeliat Rido, dia kaku gitu loh. Kayak gak tau untuk ngomong apa, untuk ngelakuin apa. Ya iyalah. Terima kasih telah menonton!